Kita ke Riau, polisi mengerbek tiga pengedar narkoba di sebuah rumah kos di Pekanbaru. Dalam penggerbekan, polisi menangkap basah para pelaku yang sedang mengkonsumsi sabu. Sejumlah paket sabu dan uang 1,8 juta yang diduga hasil kejahatan di sita petugas. Begitu mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba, polisi langsung mendatangi sebuah rumah kos di Bukit Raya, Pekanbaru. Polisi terpaksa mendobrak pintu kamar dan menangkap basah tiga pengedar narkoba yang sedang mengkonsumsi sabu. Ketiga pengedar itu ternyata berprofesi sebagai pegawai Satpol PP, tenaga honorer, dina sosial, dan pegawai swasta. Mereka langsung diamankan petugas. Petugas kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan dua paket sabu ukuran besar seberat 23,2 gram, dua paket sabu kecil, dan uang tunai 1,8 juta yang diduga hasil dari penjualan narkoba. Didapati tiga orang di dalam kos-kosan yang sedang melakukan pesta narkoba. Dengan barang bukti yang ditemukan, dua paket besar sabu-sabu, dua paket kecil sabu-sabu, dan uang hasil penjualan sebanyak 1,8 juta diikut timbangan. Ketiga pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke mapol resta Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan. Mereka akan dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Interayus Rizal, Aineus melaporkan.